Kitab Yeremia, Pasal 51 Tuhan berkata, Aku akan mendatangkan angin yang penuh kuasa yang merusak, berembus terhadap Babel dan orang Babel. Aku mengirim orang asing menampi Babel, dan mereka mengambil segala sesuatu dari kota. Tentara akan mengepung kota, dan terjadilah kerusakan yang mengerikan. Tentara Babel tidak akan memakai busur dan panahnya. Bahkan, mereka tidak mengenakan baju bajanya. Jangan berbelas kasihan terhadap tentara Babel. Binasakan semua tentaranya. Para tentara Babel akan dibunuh di tanah orang Kasdim. Mereka akan terluka parah di jalan-jalan Babel. Tuhan Yang Maha Kuasa tidak meninggalkan Israel dan Yehuda sendirian, seperti seorang janda. Tidak, mereka berdosa karena meninggalkan Yang Maha Kudus Israel. Mereka meninggalkannya, tetapi ia tidak meninggalkan mereka. Larilah dari Babel. Selamatkan dirimu. Jangan berdiam di sana dan dibunuh karena dosa-dosa Babel. Sudah waktunya bagi Tuhan menghukum orang Babel atas kejahatan yang dilakukannya. Babel akan mendapat hukuman yang harus diterimanya. Babel bagaikan piala emas di tangan Tuhan. Babel telah membuat mabuk seluruh dunia. Bangsa-bangsa telah mabuk karena anggur Babel. Jadi, mereka menjadi gila. Tiba-tiba Babel jatuh dan binasa. Tangisilah dia. Ambillah obat untuk penyakitnya. Dan semoga dia dapat sembuh. Kami telah berusaha menyembuhkan Babel. Tetapi ia tidak dapat sembuh. Jadi, biarlah kita meninggalkannya. Dan biarlah kita masing-masing pulang ke negeri kita sendiri. Allah di surga akan memutuskan hukuman terhadap Babel. Ia akan menentukan apa yang akan terjadi atas Babel. Tuhan telah menunjukkan kebenaran kita. Marilah kita memberitakan itu di Sion. Mari kita memberitakan yang telah diperbuat Tuhan Allah kita. Tajamkanlah anak-anak panah. Ambillah perisaimu. Tuhan telah membangkitkan raja-raja media sebab ia mau membinasakan Babel. Tentara Babel membinasakan rumahnya di Yerusalem. Jadi, ia akan memberikan hukuman yang sepantasnya kepada mereka. Angkatlah bendera terhadap tembok Babel. Bawalah lebih banyak penjaga. Siagakan para penjaga di tempatnya. Bersiaplah terhadap serangan tiba-tiba. Tuhan akan melakukan yang telah direncanakannya. Ia melakukan yang telah dikatakannya dilakukan terhadap orang Babel. Hai Babel, engkau tinggal dekat air yang banyak. Engkau kaya atas harta benda. Tetapi kesudahanmu selaku bangsa sudah tiba. Waktunya sudah tiba bagimu untuk binasa. Tuhan yang maha kuasa telah bersumpah demi namanya. Hai Babel, aku akan memenuhimu dengan banyak tentara musuh. Seperti banyaknya belalang. Mereka akan memenangkan peperangannya terhadap kamu. Dan mereka berdiri di atasmu dan meneriakan sorak-sorai kemenangan. Allah menjadikan bumi dengan kekuatannya. Ia memakai hikmatnya membangun dunia. Ia memakai akal budinya membentangkan langit. Bila ia bersuara gemuruh, banyak air tercurah dari langit. Ia mengirim awan ke seluruh permukaan bumi. Ia mengirim kilat bersama hujan. Ia membawa angin keluar dari kamar penyimpanan. Orang sangat bodoh. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Allah. Para ahli membuat patung berhala. Patung itu hanya Allah palsu. Patung itu menunjukkan betapa bodohnya pekerja itu. Patung itu tidak hidup. Patung adalah sia-sia. Orang membuatnya dan itu adalah sia-sia. Bahkan menjadi ejekan. Waktu penghukuman baginya telah tiba. Dan berhala itu akan binasa. Allah Yaakub tidaklah seperti patung yang sia-sia itu. Orang tidak membuat Allah. Allah yang menjadikan umatnya. Ia menciptakan segala sesuatu. Namanya ialah Tuhan yang maha kuasa. Hai Babel. Engkaulah alat pemukul bagiku. Aku memakai engkau memukul bangsa-bangsa. Aku memakai engkau membinasakan kerajaan-kerajaan. Aku memakai engkau memukul kuda dan penunggangnya. Aku memakai engkau memukul kereta perang dan pengemudinya. Aku memakai engkau memukul laki-laki dan perempuan. Aku memakai engkau memukul orang, muda dan tua. Aku memakai engkau memukul laki-laki dan perempuan yang muda. Aku memakai engkau memukul gembala dan kawanan domba. Aku memakai engkau memukul petani dan lembu. Aku memakai engkau memukul gubernur dan pejabat penting. Aku akan membalas Babel dan semua orang Babel atas semua kejahatan yang dilakukannya terhadap Sion. Aku membalas mereka supaya engkau melihatnya, Hai Yehuda. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkata, Hai Babel, engkau seperti gunung merapi yang aktif yang membinasakan seluruh negeri, tetapi aku berbalik melawan engkau dan aku membuat engkau menjadi gunung yang terbakar. Orang tidak mengambil batu dari Babel untuk landasan sesuatu bangunan. Hal itu terjadi karena tidak terdapat batu yang cukup besar untuk batu penjoro. Kotamu akan menjadi tumpukan batu-batu pecah selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Kibarkan bendera perang di negeri itu, tiup terompet di semua bangsa, persiapkan bangsa-bangsa memerangi Babel. Panggil kerajaan-kerajaan ini datang melawan Babel, Ararat, Mini, dan Askenas. Pilih seorang komandan memimpin tentara melawannya. Kirimlah banyak kuda bagaikan sekumpulan belalang. Buat bangsa-bangsa siap melawannya. Buatlah raja-raja media siap sedia. Buatlah para gubernurnya dan semua pejabat pentingnya siap sedia. Buatlah semua negeri yang dikuasainya siap sedia melawan Babel. Tanah berguncang dan gemetar seperti kesakitan. Itu akan mengguncang jika Tuhan melakukan yang telah direncanakannya terhadap Babel. Rencananya membuat Babel menjadi padang gurun yang kosong. Tidak akan ada orang yang tinggal di sana. Para tentara Babel telah berhenti berperang. Mereka tinggal di benteng pertahanannya. Kekuatan mereka telah hilang. Mereka telah menjadi seperti perempuan yang ketakutan. Rumah-rumah Babel telah terbakar. Palang-palang gerbangnya telah patah. Seorang utusan menyusul yang lain. Pembawa berita menyusul pembawa berita. Mereka memberitahukan kepada Raja Babel bahwa seluruh kotanya telah direbut. Tempat-tempat penyeberangan telah direbut. Daerah rawa hangus terbakar. Semua tentara Babel ketakutan. Tuhan yang maha kuasa, alah orang Israel, mengatakan. Babel seperti tempat pengirikan. Pada masa panen, orang memukul gandum untuk memisahkan yang baik dari sekam. Waktunya untuk memukul Babel akan tiba segera. Nebukadnezar, Raja Babel, membinasakan kita pada masa lalu. Dahulu ia menyiksa kita. Pada masa lampau, ia membawa umat kita. Dan kita menjadi seperti bijana kosong. Ia mengambil milik kita yang terbaik. Ia seperti ular naga yang memakan segala sesuatu sampai kenyang. Ia mengambil milik kita yang terbaik dan mencampakkan kita. Babel telah menyiksa kita. Sekarang aku mau hal itu menimpa Babel. Penduduk Sion mengatakan, Orang Babel berdosa karena membunuh umat kita. Sekarang mereka dihukum atas kejahatan yang dilakukannya. Kota Yerusalem mengatakan hal itu. Jadi, Tuhan mengatakan, Aku akan membela engkau Yehuda. Aku memastikan bahwa Babel dihukum. Aku mengeringkan sungai besar Babel. Dan aku membuat mata airnya kering. Babel akan menjadi tumpukan puing-puing. Babel menjadi sarang serigala. Orang akan terkejut dan menggelengkan kepalanya terhadap yang sisa di sana. Babel menjadi tempat yang kosong. Penduduk Babel seperti singa muda yang meraung. Menggeram seperti anak-anak singa. Mereka bertindak seperti singa yang berkuasa. Aku akan mengundang mereka ke perjamuan. Aku membuat mereka mabuk. Mereka akan tertawa dan bersenang-senang. Kemudian mereka tidur selama-lamanya. Mereka tidak bangun lagi. Demikian firman Tuhan. Babel akan seperti domba, biri-biri jantan, dan kambing jantan menunggu-nunggu untuk disembelih. Aku akan membawanya ke pemotongan. Sesah akan dikalahkan. Negeri yang terbaik dan tersombong dari seluruh bumi dibawa ke pembuangan. Orang-orang dari bangsa-bangsa lain akan melihat Babel. Dan apa yang dilihatnya membuatnya ketakutan. Laut akan membanjiri seluruh Babel. Gelombangnya yang bergelora melingkupinya. Babel menjadi tanah tandus dan padang gurun. Kota-kotanya menjadi puing-puing yang kosong. Tidak seorang pun yang mendiaminya. Bahkan tidak seorang pun yang melewatinya. Aku akan menghukum berhalabel di Babel. Aku membuatnya memuntahkan orang yang telah ditelannya. Tembok-tembok Babel akan runtuh. Dan bangsa-bangsa lain tidak datang ke Babel. Hai umatku, keluarlah dari kota Babel. Selamatkan dirimu. Melarikan dirilah dari murka Tuhan. Jangan sedih, hai umatku. Kabar angin akan disebarluaskan. Tetapi jangan takut. Kabar angin terdengar tahun ini. Kabar angin lainnya datang tahun depan. Kabar angin itu ialah tentang peperangan yang ngeri di negeri itu. Dan juga tentang peperangan antara penguasa. Waktunya pasti datang kapan aku menghukum dewa-dewa Babel. Dan seluruh tanah Babel menjadi malu. Di sana akan banyak mayat terletak di jalan-jalan kota. Kemudian langit dan bumi. Serta segenap isinya bersorak gembira atas Babel. Mereka bersorak-sorak. Sebab pasukan telah datang dari utara. Dan menyerang Babel. Demikianlah firman Tuhan. Babel telah membunuh orang dari Israel. Babel membunuh orang dari seluruh bumi. Jadi Babel harus jatuh. Kamu telah melarikan diri dari pedang. Cepatlah tinggalkan Babel. Jangan tunggu lagi. Kamu berada di negeri jauh. Namun ingatlah Tuhan di mana kamu tinggal. Dan ingatlah Yerusalem. Kami orang Yehuda malu. Kami telah dihina. Sebab orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus dalam baik Tuhan. Tuhan berkata. Waktunya akan datang aku menghukum patung-patung Babel. Pada waktu itu orang-orang yang terluka akan menangis dengan kesakitan di mana-mana di negeri itu. Mungkin Babel berkembang hingga mencapai langit. Babel mungkin memperkuat benteng-benteng pertahanannya. Tetapi aku mendatangkan orang memerangi kota itu. Dan mereka membinasakannya. Demikianlah firman Tuhan. Kita dapat mendengar tangisan di Babel. Kita mendengar suara orang yang membinasakan tanah Babel. Tuhan akan segera membinasakan Babel. Ia menghentikan suara keras di kota itu. Musuh akan datang mengemuruh seperti gelombang laut. Orang di sekitarnya akan mendengar itu. Pasukan tentara datang membinasakan Babel. Tentaranya akan ditaklukkan dan busur-busurnya dipecahkan. Hal itu akan terjadi sebab Tuhan menghukum orang atas kejahatan yang dilakukannya. Ia memberikan hukuman penuh yang setimpal dengan perbuatannya. Aku akan membuat mabuk orang Babel yang berhikmat dan pejabat penting. Aku juga membuat mabuk gubernur, pejabat, dan para tentaranya. Kemudian mereka tertidur selama-lamanya. Dan mereka tidak pernah lagi bangun. Demikian pesan Raja. Namanya ialah Tuhan Yang Maha Kuasa. Inilah yang dikatakan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tembok-tembok tebal Babel yang kuat akan diruntuhkan. Pintu-pintu gerbangnya yang tinggi dibakar. Orang Babel akan bekerja keras, tetapi tidak menolong. Mereka menjadi sangat lelah berusaha menyelamatkan kota itu. Namun mereka hanya bahan bakar untuk api. Yeremia mengirim pesan ke Babel. Berikut ini pesan yang disampaikan Nabi Yeremia kepada pejabat Seraya, anak Neria. Neria, anak Mahseya. Seraya pergi ke Babel bersama Zedekiah, Raja Yehuda. Yaitu pada tahun keempat masa pemerintahan Zedekiah di Yehuda. Pada saat itulah Yeremia menyampaikan pesan itu kepada pejabat Seraya. Yeremia telah menuliskan dalam sebuah gulungan segala bencana yang akan menimpa Babel. Ia menuliskan semuanya tentang Babel. Yeremia berkata kepada Seraya, Seraya, pergilah ke Babel. Sampaikan pesan itu kepada semua orang yang mendengarkanmu. Kemudian katakan, Tuhan, Engkau telah berkata bahwa Engkau akan membinasakan tempat ini, Babel. Engkau membinasakannya sehingga tidak ada lagi yang mendiaminya, baik manusia maupun binatang. Tempat itu menjadi puing-puing selama-lamanya. Setelah Engkau selesai membacakan gulungan itu, ikatkanlah padanya sebuah batu dan lemparkan ke sungai Efrat. Kemudian katakan, Sama seperti batu itu, Babel akan tenggelam dan tidak timbul lagi. Babel akan tenggelam karena bencana yang kutimpakan di situ. Sampai disinilah perkataan-perkataan Yeremia. Sampai jumpa di video selanjutnya.